Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga semuanya baik-baik aja Sehat selalu, bahagia selalu Dan semoga semuanya Senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke teman-teman hari ini Tepat di tanggal 20 bulan 3 Tahun 2023 Ini hari Senin ya Jadi semangat Senin untuk semuanya Semoga hari ini kalian semua bersemangat Dan untuk Mendapatkan kemudahan juga keberkahan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik berupa rezeki juga kesehatan Semoga urusan-urusannya juga dipermudah Oke teman-teman Jadi di video kali ini teman-teman Saya akan Baca-baca komentar Ada berupa pertanyaan dan sebagainya Nah kemarin itu sempat Take dan buat beberapa video Tapi belum sempat ngedit teman-teman Karena Ya ada beberapa perihal pekerjaan Yang harus diselesaikan Oke jadi hari ini saya mau baca-baca komen aja Dan nanti Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman Yang ikut Kejawab di komen-komen kali ini teman-teman Oke sekarang kita langsung aja Ke monitor Dan kita akan baca-baca komen Dari teman-teman yang udah komentar Oke Jadi teman-teman ini maaf banget ya Kalau ada teman-teman yang Bertanya mungkin sejak Tiga hari yang lalu Empat hari yang lalu Dan ada lima hari yang lalu Yang ini belum Saya sempat bales teman-teman ya Maaf banget Karena beberapa kesibukan pekerjaan Membuat saya kurang aktif Untuk membalas komentar dari teman-teman Tapi disini di video kali ini Semoga semuanya bisa Kebales teman-teman ya Oke jadi kita mulai aja Dari yang paling atas teman-teman Yang paling baru ini ya Pertanyaannya Eh bukan pertanyaan sih ini Kalau saya baca disini ada dari Ini mas apa mbak ya Atau kakak aja deh Jadi ini dari kakak Prime Dari kakak prime Ini Subscriber ke channel anda Secara publik Sejak tiga tahun Oke Terima kasih untuk kakak prime Yang udah subscribe ke channel kita Sejak tiga tahun yang lalu ya Jadi ini Textnya teman-teman Katanya Worth it Bukan worth it Wkwkwk Oke makasih banget Untuk bang prime Yang udah kasih masukan ya Ya maklum aja bang Karena saya ini Aslinya bukan orang inggris Tapi aslinya orang Lubuk linggau Lubuk linggau Indonesia ya Tapi orang Indonesia Jadi Mungkin juga keterbatasan pengetahuan saya Jadi saya itu sering ngomongin Worth it Ini dengan Worth it Jadi Ya udah Saya mohon maaf Karena itu kesalahan saya banget Insya Allah Kedepannya saya akan benerin Kata-katanya menjadi Worth it Gimana ya bacanya Worth it Atau worth it Atau worth it Oke pokoknya Makasih banyak untuk bang prime Share selalu bang Makasih banyak atas masukannya Dan disini Di bawah lagi Ada bang prime lagi Masih ini Cetaknya jadi kebalik Wkwk Wah ini sebenarnya video Coba kita lihat teman-teman ya Ini video kami beberapa Waktu dulu ya Ini kayaknya udah lama banget sih Ini tentang cetak 500 undangan pernikahan Dengan penelitian Epson L565 Ini video udah lama banget teman-teman ya Jadi disini Sepertinya Ada Proses pencetakan Yang kurang Bener ya Disini juga Saya mohon maaf lagi deh Sama bang prime Tapi ini kayaknya Nggak kebalik sih bang Disini juga Nggak bikin tutorial Tetapi ini cuma bikin Vlog aja Tapi kalau mungkin Ada cara yang kurang-kurang Dan salah di dalam videonya Saya juga minta maaf Sama bang prime Mohon maaf banget Makasih bang prime Mungkin nanti di next kesempatan Kita koreksi kesalahannya Dan kita perbaiki Dan lanjut disini ada Service center Dan percetakan gebang Oke Jadi ini admin dari Service center Dan percetakan gebang Driver software Gratis ya pak Ini untuk Cara potong sticker Menggunakan Mesin cutting sticker Silhouette Cameo 3 Oke untuk Silhouette Cameo 3 ini Untuk Bang admin Service center Dan percetakan gebang Ini softwarenya gratis ya Dapat langsung Dari Dari Websitenya Websitenya itu Tinggal Dicari aja Di google Silhouette Cameo 3 Driver Silhouette Cameo 3 Nanti biasanya akan muncul Dan bisa langsung kita download Di website tersebut Oke Seperti itu ya Oke lanjut Disini ada Mbak Deska Levisia Bang minta link Buat install photoshopnya dong Oke untuk install install Software software ya Ini bisa kita cari di Mungkin bisa di website ini ya QIHA Nah ini Mungkin mbak Deska ya Mbak Deska bisa cari di QIHA Dot QIHA Apa ini Strip Me Dot Kom Oke Maaf ya belepotan Teman teman Oke Nah Tinggal cari disini sih Biasanya Kalau mau disini Biasanya lengkap dengan Cracknya juga ya Biasanya lengkap disini teman teman Kalian bisa download Dan untuk cara downloadnya Bisa Dipelajari juga Biasanya ada keterangan dari Admin QIHA Dot Me ini teman teman Ini juga ya Ada Ada photoshop 2023 Ya bisa disari disini ya Untuk mbak Deska Oke Oke kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Disini ada mbak Henny Mutoharo Punya saya Tidak bisa menampilkan Mode nama printer Mas Apa masalahnya Mode Nama Printer Untuk Washting Pathful Ini kalau tidak salah Cara reset printer Epson Oh ini Ada jiprok Kalau gak salah ya Oke Kalau gak bisa Nampilin nama mode Printer Coba cek lagi Koneksi usb nya ya Mbak ya Mungkin Koneksi usb nya Kurang tersambung Jadi printernya Gak kebaca Bisa dicek lagi ya Koneksi usb nya Mungkin aja Kurang terkoneksi dengan baik Oke Seperti itu ya mbak Dan lanjut disini Mas tapin syafril Bang Kalau cetak foto Di kertas silky Tahan lama Gak luntur bang Apa perlu dilaminasi lagi Biar lebih awet Sebenarnya Kalau Kalau Gak dilaminasi Sudah cukup baik ya Tapi kalau Pakai Tinta Original Itu biasanya Lama kelamaan Meskipun Dibingkai akan Menguning Seperti itu teman teman Menguning atau Memudar Seperti itu ya Tapi baiknya Kalau mau cetak foto Di bahan kertas silky Sepengalaman saya Ada beberapa foto Yang saya cetak Dengan tinta Art paper Itu Udah setahunan Atau bahkan lebih Mungkin bisa lama banget ya Itu bisa tahan Apalagi Kalau ditambah dengan Laminasi Laminasi dingin Atau Laminasi panas ya Itu bisa lebih tahan lama Teman teman Jadi lebih bagus Mungkin separate itu ya bang Menurut pengalaman saya Mungkin ada teman teman lain Yang bisa menambahkan Kalian bisa tambahkan ya Tinggal balas aja Untuk bang Tapin Shevril Jadi seperti itu bang ya Dan lanjut ini Kenapa Gak pakai Kualitas hike bang Oke Ini untuk Cetak foto Pakai printer inkjet Dengan hasil profesional Oke Kenapa Gak Dipakai Kualitas hike Ya Karena di kualitas standar Menurut saya bang Ini udah cukup bagus Jadi Saya gak harus Ke kualitas hike Karena itu cukup menekan Dan biasanya buat Headprint nya Jadi Kurang aware Jadi saya Saya menggunakan Kualitas standar aja Oke Seperti itu Dan lanjut disini Goib Nusantara channel Punya saya kok Lama disetujui Info pajak Amerika bang Udah 3-4 hari Masih ditinjau Oke Oh ini masalah Cara kirim info pajak Amerika serikat Oke Ini Bang Ini mungkin Karena lama Ditinjau Karena untuk peninjauan Biasanya Via youtube Itu teman-teman Itu bang Biasanya Menggunakan admin Yang manual Seperti itu bang Bukan admin otomatis Komputer Jadi Misalnya admin manual Itu maksudnya Orang beneran Jadi Kita itu Akan ada di antrian Tertentu Yang mungkin Belum sampai ke antrian Kita Jadi Akan cukup lama Untuk sampai giliran Kita Jalan Mungkin Nanti akan Sampai gilirannya Abang Nanti akan Disetujui Oke Seperti itu ya Kurang lebih Ini ada lagi Oh ini sama Seperti tadi ya Dari service center Dan percetakan Gebang lagi Yang belum saya balas ya Maaf banget ya Bang admin Service center Dan percetakan Gebang Karena Ternyata Udah beberapa kali Komen Dan belum sempat Saya balas Oke Jadi jawabannya Sama seperti tadi ya Oke Dan Lanjut lagi Disini ada RDC13 Bang Aku pakai Printer Epson L6190 Udah jalan Satu tahun Lebih bang Kini aku ganti Tinta RPEP Sandura Pertanyaannya Kuat Nggak bang Printer Ambo Itu Oh ini sepertinya Orang Ambo Orang Bengkulu ya Atau orang Padang Selalu orang Bengkulu sih Bengkulu atau orang curup nih ya Salam-salam untuk Bang RDC13 Yang ada di Kabupaten Tetangga ya Kuat Nggak bang Printer Ambo tuh Cetak 1500 Undangan custom Kalau pakai Tinta RPEP Untuk cetak di bahan RPEP Masalah Undangan custom Sampai 1500 Sebaiknya jangan bang Karena Ya mungkin aja sih kuat Tapi saya sendiri Nggak berani coba Karena kan Biasanya kalau kita cetak Di bahan RPEP itu Kita menggunakan Mode glossy Seperti itu Bang Jadi Itu lebih nekan Dan Biasanya lebih cepat Untuk merusak head Sebaiknya tidak ya Sebaiknya kalau buat Undangan custom di printer Menggunakan kertas jenis plane aja Itu sepertinya Lebih aman Jadi kalau untuk Cetak-cetak Undangan custom Yang di bahan RPEP Atau konstruk Itu mungkin bisa Menggunakan mesin digital printing Atau mesin offset aja Oke seperti itu ya Itu sepengalaman saya ya bang Jadi mungkin ada teman-teman Yang bisa kasih masukan Untuk bang RDC13 Kalian bisa semarkan Di kolom komentar Dan baleskan aja ya Oke Dan lanjut Disini Ada Bang Sam Lebing Oke Mantap sekali mas Terima kasih atas idenya Oke ini untuk Tutorial cara Membuat foto card Menggunakan bahan PVC ID card Oke Oke Sama-sama ya Bang Sam Lebing Semoga Ide nya Bisa di Bisa di Aplikasikan Untuk bang Sam Lebing Dan Menjadi Usaha yang Barokah Dan mendapatkan rezeki tentunya Yang berkaya Oke Lanjut Disini ada Oedis Creativity Kalau gini Gimana Ngatasnya mas Oke ini video Youtube ya Oke untuk Cara mengembalikan Channel Youtube Yang disuspend Atau dihapus Oke maaf Untuk bang Oedis Creativity Sepertinya Saya gak bisa Nampilin link Videonya ya Karena saya takut Kena Suspend lagi Karena membuka Video orang lainnya Mungkin nanti akan Saya Saya tonton dulu Nanti saya akan Coba untuk Pelajari Untuk Bisa membalas Pertanyaan dari Bang Oedis Creativity Ini Oke Dia lanjut Kita ke Bang Iwan SB Jual berapaan itu Bang Amplop Amplop THR ini ya Oh disini Kami jual Kebetulan di daerah kami Bang Ini untuk perpaknya Yang ukuran Kecil seperti ini Amplop THR nya Seperti yang ada Di video ini Itu Perpaknya itu Isi 10 Kalau gak salah ya Kami jual itu 12 ribuan bang Tapi di daerah kami ya Menyesuaikan Harga bahan disini Jadi bisa disesuaikan Dengan Harga bahan Di daerah masing-masing Oke Lanjut disini Ada Bang Petra San CTVM Material Lemnya Sama kayak Lemfok Gak main Oke Oh ini Cara Lem cutting Lem cutting Lem cutting Lem cutting Lem cutting mat Pemotong stiker Silat kami Tiga Gak Gak sama Bang Beda Jadi dia Tipe lemnya Itu Gak Gak lengket Seperti Lem box Itu ya Kalau lem box Itu lengket Sampai Ya Pokoknya Kertasnya Nyatu Tapi ini Gak Cuma Dibuat Lengket Nempel Aja Gitu Gak Sampai Lengket Mati Seperti Gak Cuma Nempel Aja Nempel Nempel Tipis Tipis Gitu Jadi Beda Jadi Untuk Bang Petra Mungkin Kalau Pengen Lebih Tau Bisa Dipesan Langsung Aja Agar Tau Banyak Dijual Secara Online Lem ginian Bang Seperti Itu Bang Jadi Disini Lanjut Ke Bawahnya Lagi Ada Bang Anos S Makasih Ngap Sama Sama Ngap Oke Ini Untuk Cara Reset Perinter Epson Sama 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 Ya Bang Anos Suster Diana Suster Diana Oke Untuk Suster Diana Ini Pertanyaannya Bang Tutor Untuk Membuatan Desainnya Sekalian Ingin Belajar Oke Untuk Cetak Undangan Pernikahan Oke Next Mungkin Suster Diana Kita Akan Bahas Cara Untuk Desain Undangan Custom Insya Oke Lanjut Disini Ada Persadar Rumah Suki Oke Disini Ada VLC Bagus Mas Untuk Rekam Layar Oh Ini Oke Sebenarnya Ini Oke Makasih Banyak Untuk Persadar Masuki Udah Kasih Masukan Mungkin Next Saya Bisa Coba VLC Untuk Rekam Rekam Layarnya Oke Dan Ini Ada Lagi Persadar Masuki Masih Sama Bang Ini Kan Undangan Ukuran 4 Ketika Diprint Langsung Pakai Kertas 4 Atau Ukuran Folio Baru Dipotong Kemudian Oh Ukuran 4 Ya Ini Sebaiknya Dicetak Di Ukuran Folio Itu Untuk Pak Persadar Masuki Jadi Nanti Baru Dipotong Kemudian Untuk Bordernya Agar Pas Ukurannya Dapat Ukuran 4 Seperti Itu Oke Lanjut Ke Bang Abdurrahim Channel Alhamdulillah Terima kasih Banyak Ya Mas Semoga Berkah Ilmunya Amin Amin Makasih Banyak Bang Abdurrahim Channel Udah Mendoakan Makasih Banyak Sama Sama Oke Lanjut Disini Bawahnya Lagi Ada Ude Doa Ibu Kertasnya Menggunakan Apa Kak Kertas Oh Ini Cetak Undangan Ini Oke Untuk Cetak Undangan Di Video Ini Saya Menggunakan Kertas BC Brief Card BC Atau Brief Card Oke Seperti Itu Dan Lanjut Di bawahnya Lagi Ada Bang Ripki Dewi Maulana Bang Perintar Epson L3110 Bisa Konek Ke Laptop HP 14 SFQ 2002 AU Windows 11 Enggak Sepertinya Bisa Kak Ya Sepertinya Bisa Tinggal Diinstall Aja Deriver Atau Mungkin Kalau Butuh Update Deriver Tinggal Cek Aja Di Websitenya Epson Cari Deriver Epson L3110 Untuk Versi Windows 11 Seperti Itu Ya Oke Dan Lanjut Disini Ada Bang Tapin Shafri Lagi Bisa Cetak Full Kertas Bang Tanpa Borderless Untuk Printer Epson L1300 Sepertinya Ini Sepertinya Tidak Bisa Untuk Printer Ini Harus Pake Border Bahkan Sampai Ukuran A3 Plus Masih Pake Border Karena Di Printer Belum Ada Fitur Borderless Tapi Mungkin Ada Teman Teman Yang Bisa Ngekalin Atau Yang Punya Pengetahuannya Mungkin Bisa Bagikan Di Kolom Komentar Siapa Tau Printer Epson L1300 Ini Bisa Borderless Saya Juga Belum Tau Oke Jadi Seperti Seperti Ada Bang Tapin Ya Mungkin Nanti Ada Teman Teman Lain Yang Bisa Kasih Masukan Untuk Kita Oke Oke Dan Lanjut Untuk Di bawahnya Lagi Disini Ada Bang Saman Studio Printer Canon TR4570S Tetap Dihatikan Walau Tidak Sebentar Epson Canon TR4570S Kelebihannya Tidak Perlu Hair Cleaning Atau Jarang Banget Bahkan Tidak Pernah Buat Awam Ingin Atau Isi Ulang Disuntik Karena Kalau Pemula Bakalan Kerepotan Kalau Ingin Isi Tinta Tapi Kalau Udah Pro Sama Canon Ini Itu Tidak Masalah Cuma Isi Tinta Disuntik Terbiasa Mudah Kok Jadi Juga Terbiasa Mudah Kok Nah Buat Teman Teman Punya Printer Canon Jenis Suntik Tapi Ingin Dimodif Jadi Infus Saya Rasa Kurang Bagus Itu Membutuhkan Maintenance Yang Rumit Terutama Di Bagian Selang Tinta Itu Harus Diperhatikan Karena Selang Tinta Jangan Ada Udah Masuk Jangan Ada Udara Masuk Di Printer Modif Canon Oke Sekalian Informasi Dari Saya Sekalian Sorry Teman Teman Mungkin Masih Bawaan Pagi Banget Jadi Saya Ngeblank Ngeblank Bacanya Oke Sekain Oh Bener Ini tipu Sekian Ini Maksudnya Oke Sekian Informasi Dari Saya Terima Kasih Oke Oke Jadi Ini Informasi Dari Bang Saman Studio Maksim Banyak Untuk Bang Saman Studio Oke Mungkin Ini Bisa Saya Itu Ya Gimana Caranya Biar Komentar Abang Ini Ada Di Paling Atas Oh Mungkin Saya Kasih Love Oke Jadi Saya Kasih Love Komentarnya Mungkin Bisa Jadi Informasi Untuk Teman Teman Yang Baca Baca Juga Ya Makasih Banyak Untuk Bang Saman Studio Oke Lanjut Disini Ada Bang Cah Assalamualaikum Bang Bisa Minta Filenya Buat Belajar Oke Sepertinya Bisa Ya Bang Nanti Sertain Aja Email Atau Kirim Aja Ke Email Kami Di Wipersetakan At Gmail.com Nanti Oke Tinggal Dihubung Aja Di Email Tersebut Oke Lanjut Disini Ada Print Duit Waduh Ini Namanya Print Duit Ini Ada Link Youtube Saya Juga Dulu Pakai Seri L Tapi Enakan Pakai WF Dia Speednya Cepat Dan Nggak Perlu Nyetok Blanku Karena Print Blok Juga Seri WF Cepat Itu Contoh Videonya Oh Ini Contoh Video Print WF Oh Sorry Oh Sorry Bang Saya Nggak Bisa Buka Link Videonya Karena Ini Nanti Akan Saya Upload Dan Saya Takutnya Kena Suspend Lagi Bang Oke Nanti Mungkin Saya Akan Tonton Mungkin Buat Teman Teman Yang Pengen Nonton Ini Bisa Diklik Aja Link Biar Sama Sama Bisa Lihat Gimana Print Blok Pakai Seri WF Oke Makasih Ya Bang Infonya Oke Lanjut Head Masih Aman Bang Kebetulan Alhamdulillah Masih aman Ya Masih aman Dan Masih Sering Dipakai Nyetak Juga Karena Masih Sering Nerima Pesanan Ya Oke Jadi Gitu Ya Bang Riza Guntur Prakoso Infonya Oke Dan Lanjut Bang Mau Nanya Untuk Dus Atau Packaging Cocok Nggak Bang Kertas Art Paper 230 GSM Semoga Dibalas Salam Sukses Untuk Packaging Sebenarnya Cocok Si Bang Tapi Bukan Kalau Untuk Dus Yang Sedeng Yang Kecil Kecil Aja Untuk Cintra Mata Gitu Mungkin Cocok Masih Bagus Bagus Masih Bagus Tapi Bukan Untuk Dus Yang Besar Seperti Itu Bang Tutur Studios Oke Makasih Bang Pertanyaannya Oke Lanjut Kita Ke Bang Niki Potokopi Harga Jualnya Berapa Berlembar Oke Disini Kayak Gini Berdasarkan Harga Bahan Disini Teman Teman Ini Bisa Dimulai Dengan Harga 2000 Bisa Oke Kurang lebih Seperti itu Bang Informasinya Dan lanjut Untuk Bang Rangga Dana Min Alternatif Selain ini Ada Gak Soalnya Saya Soalnya Printer Saya Gak Ada Di List Websitenya Oh Mungkin Bisa Pake Adjustment Program Bang Cari Aja Download Adj Proc Untuk Tipe Printer Bang Seperti itu Di google Nanti Biasanya Akan Muncul Ada Website Tertentu Yang Udah Upload Untuk Resetor Oke Kurang lebih Seperti itu Ya Bang Oke Mungkin Gak Semuanya Bisa Saya Baca Sekaligus Hari Ini Untuk Teman Teman Semua Karena Saya Harus Melanjutkan Pekerjaan Jadi Makasih Banget Untuk Teman Teman Yang Berdiskusi Bertanya Via Komentar Youtube Dan Saya Juga Mohon Maaf Karena Saya Mungkin Gak Bisa Selalu Balas Tapi Saya Akan Selalu Sempatkan Balas Ya Walaupun Mungkin Balasan Saya Juga Tidak Sepenuhnya Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Teman Saya Mohon Maaf Ya Dan Makasih Banget Untuk Teman Teman Yang Udah Pada Subscribe Oke Semoga Pembahasan Baca Baca Komentar Kali Ini Bisa Menjawab Pertanyaan Yang Bertanya Disini Dan Makasih Banyak Juga Untuk Yang Udah Ngasih Masukan Tentunya Masukan Kalian Bisa Membuat Saya Menjadi Semakin Baik Lagi Oke Makasih Banyak Untuk Semuanya Mungkin Sekian Dulu Video Kali Ini Udah Cukup Panjang Udah Berapa Menit 23 Menit Oke Mungkin Sekian Dulu Makasih Banyak Untuk Yang Udah Nonton Jangan Lupa Like Share Comment And Subscribe Akhir Kata Saya Wahyu Undur Diri Dari Hadapan Kalian Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh